Penemu alat bernama Nikubanio atau Nikuba, Arianto Michel kembali menjadi sorotan setelah ucapannya tidak butuh pemerintah viral di media sosial. Diketahui belakangan Arianto Michel mengundang perhatian publik karena terbang ke Italia untuk mempresentasikan Nikuba di hadapan persaan otomotif. Nikuba sendiri adalah sebuah alat yang mampu mengubah air menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Hal itu lantas membuat publik bertanya-tanya mengapa Nikubanio tidak dikembangkan di tanah air. Arianto Michel pun memberikan jawabannya ketika menjadi darah sumber di salah satu stasiun televisi swasta yang kemudian viral. Dalam video itu Arianto mengatakan ia tidak butuh pemerintah dan bandar riset dan inovasi nasional atau BRIN untuk mengembangkan alat penemuannya. Ia beralasan dirinya sudah dibantai oleh pemerintah dan BRIN dan berencana menjual di Kuba 15 miliar rupiah ke industri otomotif di bilan. Di sisi lain, Kepala Beri Laksanatri Handoko menyampaikan pihaknya akan menggelar pertemuan dengan media untuk merespon pernyataan Arianto. Selain itu, Handoko juga pernah mengatakan bahwa pihaknya tidak dalam posisi memberi pengakuan atas suatu temuan saat ditanya terkait ketertarikan negara lain terhadap Nikuban. Kena tidak mikian, ia menegaskan bahwa BRIN dapat memfasilitasi masyarakat yang memiliki ide inovasi. Fasilitas tersebut diberikan BRIN kepada masyarakat melalui fasilitasi inovasi akar rumput atau VR. Terima kasih.